Kembali di Selama Siang Indonesia, seorang warga di Klaten, Jawa Tengah memanfaatkan ban bekas untuk dijadikan akwarium. Kreasinya bisa dijual dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah. The People, beginilah aktivitas membuat akwarium berbahan dasar ban bekas di rumah Dwi Hartono. Warga Dukuh Cabakan, Desa Sengon, Kecamatan Perambanan, Klaten, Jawa Tengah. Proses produksi akwarium ban bekas ini cukup rumit, sehingga para keterja harus teliti. Satu persatu ban bekas dipilih sesuai ukuran pesanan konsumen. Kaca untuk jadi dinding akwarium juga disiapkan sesuai ukuran ban. Nah, proses perakitannya harus hati-hati dan teliti nih Good People, agar akwarium tidak bocor. Agar bisa berdiri sempurna, akwarium ini dilengkapi meja kayu. Produksi akwarium dari ban bekas ini telah dirintis Dwi Hartono sejak setahun lalu. Selama itu, lebih dari 100 akwarium telah diproduksi. Kita lihat ban di depan rumah dan akhirnya kita kepikiran membuat akwarium. Saya coba beberapa kali pembuatan akwarium, dari kita bikin kaca bunder aja kita sudah susah. Terus bikin kaca bulat, akhirnya tiga kali percobaan baru bisa jadi. Terus untuk pengeleman, kita mencoba lima kali pengeleman, akhirnya yang keenam akhirnya berhasil. Akwarium dari ban bekas ini ditawarkan dengan harga antara 600 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Tergantung ukuran ban dan tingkat kesulitannya. Selain berkreasi memanfaatkan ban bekas jadi lahan penghasilan baru, Dwi Hartono juga membuka lahan pekerjaan. Ia memberdayakan tetangganya, terutama yang menganggur akibat dampak pandemi. Dwi juga tak pelit berbagi ilmu. Saya pelajari terus sampai bisa selama berjalan 5 bulanan lah. Selama 5 bulan itu saya baru bisa maksimal dan bisa menjual di beberapa wilayah. Dan hasilnya sangat memuaskan. Usaha kerajinan yang ditekuni Dwi Hartono tak sekedar untuk bisnis. Hasil penjualan akwarium dari ban bekas ini rencananya juga akan disisihkan untuk kegiatan sosial. Membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Angga Eka melaporkan untuk NET.